Halo semuanya, selamat datang di videonya Gita. Jadi ada salah satu followers gue gitu di Instagram yang suggest tema yang menurut gue menarik nih. Temanya adalah gimana kalau nyeritain, gimana sih awal mulanya gue bisa jadi host. Karena mungkin kalian kalau yang nge-follow gue di Instagram juga gitu kan, terus juga sering nonton video gue di sini, gue baru aja menyelesaikan shooting Muslim Traveler. In segezam atau in total gue bikin 7 episode. Jadi di Itali sama Switzerland gue bikin 4 episode, terus baru-baru ini gue bisa pulang dari Yunani bikin 3 episode. Nah terus tahun lalu gue juga sempat ke Maroko sama ke Belanda-Belgia, itu masing-masing 3 episode-3 episode. Dan kalau gue lagi Indonesia, gue juga suka up-untur atau kadang-kadang nge-host jadi hostnya Hala Living. Dulu masih jadi segmen dari Indonesia Morning Show, terus sekarang dia udah jadi program sendiri. Jadi sekarang gue penceritain nih awalnya kenapa gue bisa jadi hostnya Ned. Jadi ini semua berawal dari Hamidah. Ya, Hamidah yang anaknya lucu itu ya. Dia itu adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama kali gue kenal. Pas akhirnya gue bergelut di bidang ini, di bidang per-influenceran, per-youtuban gitu. Dan Midah ini pada saat itu masih nge-host di Hala Living. Midah itu kayak sering mention gue gitu ke produsernya, terus ke reporternya kayak, eh ada nih dia youtuber gitu, dia tinggalnya di Jerman, ajakin aja nge-host Halif gitu kan. Nah terus eventually gue diajakin gitu, tanpa casting. Itu gue cukup kayak, wow, tanpa casting gitu kan. Karena biasanya kalau mau jadi host Hala Living itu harus casting. Dan gue denger ya banyak gitu, selebgram tuh dia suruh casting, suruh casting, gitu-gitu segala macem. Nah, gue akhirnya ended up, langsung jadi co-hostnya Midah pada saat itu, tripnya ke Makassar. Kita syuting untuk, gue lupa 2 atau 3 episode, yang pasti syutingnya sekitar 6 hari. Kalau Halif syutingnya sih rata-rata 6 harian sih, 5 sampai 6 hari. Kayaknya 6 harian sih, udah gitu doang. Di sana itu gue bener-bener gak tau apa-apa sih, karena gue sama sekali gak ada pengalaman kerja di TV. Gue gak tau gitu, alurnya kayak gimana gitu kan, kayak workflow-nya kayak apa, terus apa yang harus gue aware, kalau misalnya kerja di TV. Itu sama sekali I had no idea. Midah itu jadi guru gue banget deh, untuk kayak, oh dia kayak gini, dia kayak gini gitu. I didn't ask many questions, gue hanya observe doang. Gue kayak observe Midah, oh dia ternyata harus PTC gitu, PTC tuh kayak, lu ngomong ke depan kamera, lu harus beauty shot gitu-gitu. Terus, kalau misalnya mau ke satu tempat itu, take-nya berulang-ulang, bukan cuma sekali doang gitu, karena VJ-nya itu cuma satu. Nah, intinya, kalau misalnya syuting Halifing, terus muslim traveler juga, itu main teamnya tuh ada tiga. Ada host, ada reporter, sama ada VJ. Nah, kalau VJ itu dia kamera person gitu, dia yang in charge of camera, dan segala macem. Nah, kalau reporter, menurut gue yang paling sibuknya. Karena dia in charge from A to Z. Dia yang ngeriset, mau bikin liputan apa, terus di mana, terus dia yang mikirin gimana alur ceritanya, terus dia yang bikin naskahnya juga nanti, kalau misalnya gambar udah jadi, dia yang mikir juga, kira-kira kebutuhan gambarnya apa aja. Karena kan naskahan tuh, kira-kira dia mau bikin kayak gimana, harus ada gambarnya kan, gak bisa cuma ngomong doang, tapi sama gambar taunya gak nyambung gitu. VJ suka nanya, kebutuhan gambar lu apa aja, lu pingin nyari-tanya apa gitu. Jadi, biar dia bisa nge-provide gambar yang pas lah, sama cerita itu gitu. Dan, kalau misalnya ada presenter yang tipenya di feeding, maksudnya kayak di-swapin kayak, lu PTC-nya gini ya, ngomongnya gini-gini, kan itu ada tuh presenter kayak gitu, atau host-side kayak gitu. Dia juga yang harus ngurusin si host-nya, ngasih tau ngomong apa. Nah, kalau host, jadi nge-presend acaranya sih, tugasnya itu aja sebenernya. Pas gue akhirnya udah selesai shootingnya Makassar itu, gue belajar banyak sih, dari tugas-tugasnya mereka, terus istilah-istilahnya apa aja, terus gue sebagai host tuh yang gue mesti aware apa aja gitu, tugas gue apa aja gitu. Terus beberapa saat kemudian, kayaknya beberapa minggu kemudian gitu, gue ditawarin sama si Lia, reporter gue, untuk jalan juga, jalan lagi gitu, tapi gak sama midah kali ini sendirian. Gue jujur disitu deg-degan banget, karena gue cuma punya satu kali doang, dimana gue shooting sama mereka. Ya, gue tau sih kayaknya gitu, dikit-dikit gimana kalian kerja, tapi kayaknya gue gak siap deh sebenernya, untuk nge-host sendiri langsung gitu. Cuma, permasalahannya adalah, gue itu sejak beberapa tahun belakangan, selalu menerapkan prinsip ke diri gue untuk, udah gitu gak usah kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir, akan makin banyak pikiran-pikiran buruk, yang bikin gue end up menolak opportunity itu gitu loh. Jadi, sebelum gue banyak mikir, gue langsung bilang, oke deh yaudah jalan, mau tanggal berapa, gue free-nya tanggal segini sama segini gitu. Akhirnya jalanlah kita ke Lombok. Gue, Lia, sebagai reporter, dan Mas Erwin, sebagai VJ-nya. Fixernya itu Bang Mehmet, jadi fixer itu kayak, yang nganterin kita kemana-mana gitu lah. Kalau yang di Makassar kemarin, fixernya Om Nyong. Nah, disana itu adalah liputan yang favorit gue, karena untuk pertama kalinya, ya kemarin itu kan gue cuma nge-co-host kan, gue cuma kayak ngikutin arahan banget deh gitu, karena gue juga anak baru, gak tau apa-apa. Nah, kali ini gue bener-bener ngerasa gue sangat-sangat independen gitu, sebagai host. Dan gue ngerasa by track gue, atau kontribusi gue ke tim itu utuh. Gue itu tipe host yang dikasih risetan sama reporter gue, gue pelajarin lagi gitu. Jadi, beberapa hari gue sebelum syuting, gue pasti belajar tentang apa yang mau gue syuting ini, apa yang mau gue bahas. Gue orangnya gak suka di feeding, gue gak suka dikasih tau sama reporter, ntar lo ngomong ini ya, ngomong ini, ngomong ini tuh gue gak suka. Karena gue merasa, gue bisa kok retell story dari apa yang gue pelajarin, karena gue tau gitu. Dan, karena gue nge-youtube juga, dan gue tuh nulis juga gitu kan, itu dua skill itu ngebantu banget gitu, untuk gue punya skill storytelling gitu, untuk gue kayak, memilah-milah mana yang kiranya bisa gue ptc-in, atau bisa gue omong di kamera, mana yang di naskah aja gitu, mana yang kiranya tuh menarik gitu, info apa, terus sebanyak apa sih info dari mana ke mana gitu, yang kira-kiranya proper gitu, atau cocok untuk liputan ini gitu. Gue tuh ngerasa bertanggung jawab gitu lah, jadi host. Gue udah dibayar, masa gue tinggal ngongkang-ngongkang doang kan, cuman kayak, yaudah, lo mumpuin gue ngomong, gue mesti ngomong apa sekarang, gue kayak ngerasanya gak bertanggung jawab gitu loh, kok kayak gitu. Udah di feeding, terus ngekatnya berkali-kali gitu, lama gitu, misalnya 20 kali, 30 kali, ada yang kayak gitu. Dengan gue nge-vlogger, dan dengan gue nulis, itu tuh sangat helping banget lah, untuk gue akhirnya meningankan, pekerjaannya si reporter. Pas disitu sih, gue ngerasain banget, puncaknya dimana gue tuh seneng banget, buat menjadi host. Pertama, kita udah dibayar, ya walaupun bayarnya juga gak gede ya, namanya juga TV. Terus kita itu, diterbangin ke tempat mana gitu, yang belum tentu gue akan kesana, kalau enggak, karena net gitu, karena halif atau karena muslim traveler, gue bisa ketemu banyak orang. Gue bisa belajar banyak hal. Belajarnya itu, tentang gimana cara gue bikin liputan, gimana cara gue mikirin segmen, gimana cara kayak segi gambar, segi storytelling, itu juga. Terus gue juga bisa ngobrol sama orang TV, gitu. Gue suka banget sih, ngobrol sama orang-orang yang di belakang kamera, gitu, yang di belakang layar. Kalau TV tuh gue ngeliatnya halif aja pada saat itu, dia masih segmen, gitu. Dia paling berapa menit sih, ada di Indonesia Morning Show, itu cuma dikit banget. Tapi, kita itu shootingnya berhari-hari, cuy bayangin. Atau kayak Muslim Traveler. Muslim Traveler itu kayak, bersih-bersih 24 menit lah kayaknya ya. Tapi kita shootingnya, 3 episode itu bisa sampai 2 minggu. Dan, orang itu kalau misalnya ngeliat di TV, kesannya, oh, gampang aja gitu, bikin liputan. Ternyata susah gitu, belum ribet di sananya. Kita bukan yang liputan fancy, dimana kita tinggal duduk, tinggal diantarin gitu, kalau Muslim Traveler ya. Tidur tuh di tempatnya yang bagus, segala macem, tuh enggak gitu. Itu semua, semua tuh moderate banget lah, middle class lah ibaratnya liputan kita tuh. Terus liputan kita tuh ngeteng gitu. Kayak contohnya, pas gue liputan di Belanda sama Belgia, si koper gue yang warna biru atau warna ungu itu, sampai rodanya aus, karena kita ngeteng terus. Kita tuh sering banget pindah-pindah tempat, pindah lokasi. Karena ya mau gak mau gitu kan. Itu loh hal-hal itu yang gue gak akan bisa belajar, kalau misalnya gue gak nyempul ke dalamnya. Makanya gue suka banget, gue pingin tau, apa sih di dalam itu kayak gimana sih sebenernya, dan gue belajar dari situ gitu. Dan gue seneng banget kayak ngobrol-ngobrol, kayak sama reporter. Kalau Mustraf, itu setiap gue jalan, timnya tuh selalu beda gitu. Jadi gue selalu dapet VJ yang beda, reporter yang beda gitu. Dan mostly gue tuh seneng gitu ngobrol sama mereka, kayak nanya-nanya, idealisme mereka tuh kenapa milih sebagai reporter tuh apa, point of view mereka tentang pertelevisian, dan segala macem gitu. Terus concern mereka gitu. Dan gue seneng tuh dari pengalaman gue, reporter net itu kayak, kalau yang news itu dia pinter-pinter gitu loh. Kayak mereka gak cuma yang kayak, oh yang penting rating kita bagus. Dia tuh gak, mereka gak kayak gitu gitu. Mereka masih punya idealisme gitu. Dan itu yang gue seneng. Kenapa gue mau kerja sama mereka gitu. Karena gue tau value-nya mereka. Lia, reporter gue yang gue udah bener-bener pewe banget sama dia. Gue bisa nyambung banget sama dia, karena ya dia itu orangnya sangat gak shallow. Dia kalau bikin liputan itu kayak, pingin dapetin humanisnya gitu. Liputan kita kan liputan kayak muslim gitu kan. Nah, sedangkan gimana caranya kita bikin liputan muslim itu, bukan liputan-liputan yang shallow, yang hanya sekedar kayak, ya sekedar gitu. Islam yang kita udah tau gitu. Islam yang stereotip aja. Itu plusnya ya. Minusnya, kayaknya gak ada minusnya deh. Karena gue ngerasa struggling gue shooting itu, gak sebanding sama segala macem advantage yang gue dapet gitu. Advantage tadi, itu kayak bener-bener seumur hidup akan gue bawa, dan akan sangat ngebantu gue gitu loh untuk berkembang. Sebagai manusia. Jangankan sebagai youtuber, sebagai apapun. Sebagai gue, sebagai manusia gitu. Setiap peliputan tuh pasti ada narasumber. Ada narasumber-narasumber. Dari narasumber itu gue bisa kayak, dapet insight baru gitu. Entah apapun topik yang lagi kita omongin gitu. Di Yunani kemarin, gue ketemu sama dua narsum, laki bini, yang mereka tuh muslim aktivis, dan menurut gue keren banget gitu. Bininya itu, dia mu'alaf. Terus gue ngeliat gimana mereka fight. Udah sejak bertahun-tahun fighting untuk equal rights muslim imigran gitu, di Atena. Mereka aktif banget, dan mereka ngeinspirasi gue banget, kalau ya setiap muslim itu harusnya menjadi aktivis gitu. Karena kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi gitu. Terus gue bisa kayak approaching orang-orang itu in a very meaningful, and in very deep way, if that makes sense. Kan kalau misalnya sebelum meliputan itu, harusnya ada kayak pre-interview gitu loh. Kayak kita dateng ke tempat narasumber tersebut, kita ngobrol dulu sama narasumbernya, biar kita nanti tau kira-kira apa nih, yang mau kita gali dari narasumber tersebut. Nah, itu sebenarnya salah satu part yang gue suka juga, ngobrol-ngobrol sama narasumbernya gitu. Karena setiap individu itu tuh, ada sesuatu yang menarik yang bisa dikulik. Karena krunya juga gak banyak, kayak cuman tiga ya, empat lah sama fixer. Akhirnya tuh, jadi lebih hikmat gitu loh. Pre-interview lebih hikmat, shooting tuh lebih low key, gak banyak, gak ada lampu-lampu sorot, atau kayak apapun, kayak shooting film atau sinetron gitu. Jadi, gue pun memposisikan diri gue, bukan sebagai host yang mungkin dilihat sama orang-orang, wah masuk TV, wah artis, gak kayak gitu. Kita ngerasanya, kita lagi kayak bikin Youtube gitu, ibaratnya. Kita lagi kayak bener-bener pingin bikin dokumenteri, yang meng-highlight orang-orang keren ini gitu, dan cerita-cerita keren ini gitu. Jadi, approach-nya bener-bener low key banget, humble banget, dan itu yang gue suka. Apalagi kalau misalnya Narsumi yang gak kenal gue, itu gue suka banget, kayak dia bener-bener bisa ngobrol sama gue, tanpa ngerasa, oh itu Gita ya atau apa gitu, oh dari TV ya, itu gue kurang suka gitu, karena kayak, ya lu pasti ngefabricate something deh, lu pasti ngerasa kayak ada gimana gitu kan. Tapi kalau orangnya tuh gak tau gue, gue lebih senang gitu, ngobrol sama dia kayak lebih, udah kayak manusia sama manusia biasa aja, yang baru kenal, terus interas satu sama lain gitu. Nah, tapi kalau untuk gak enak-gak enaknya juga, kayak contohnya, kayak tadi gue bilang sih, liputannya kan gak fancy gitu, jadi ya kita harus ngeteng-ngeteng juga. Capek udah pasti, jadi ya setiap gue syuting atau selesai syuting, gue pasti capek banget, dan kalau gue capek ya, eksim gue ke-trigger gitu, jadi gue selalu kayak, pulang-pulang kayak, oh my god, badan gue gatel-gatel karena capek, terus kurang tidur, karena kan tiap hari tuh syuting dari pagi, terus sampai matahari terbenam lah, karena kan biasanya gambarnya gak mau jumping, gambarnya biasanya cuma mau pas lagi siang doang, dan gue harus pake makeup terus, karena gue kurang suka pake makeup sebenernya, tapi straight, 2 minggu kalau misalnya mustraf itu, karena ya 2 minggu syutingnya tiap hari gitu, gue harus pake makeup terus, itu gue sebenernya kurang suka, tapi mau gimana ya kan, ini ujung-ujung ini TV gitu, dan visualnya tetep harus bagus. Gue merasa tuh dulu, jadi host itu kayak, yaudah lu tinggal enak aja gitu, di feeding, terus dapet script, ternyata untuk yang kayak gini-gini, liputan tuh script gak ada, jadi lu bener-bener harus, pikirin dan prepare beforehand, apa yang lu mau omongin gitu, nah itulah kenapa, kalau pingin jadi presenter, atau jadi host, reset itu penting banget, bukan cuma reporter doang, yang ngeresetin liputan, tapi dari si reporter itu, harus kita baca, terus harus kita expand lagi, host itu kan gayanya beda-beda ya, ada yang kayak Kak Cikifauzi, dia tuh orangnya periang banget gitu, kalau nge-host, yang kayak, oh iya jadi ini, gini-gini gitu, nah kalau gue tuh gak bisa, gue tuh kayak, udah kayak nge-youtube aja, muka gue standar, diem mah gitu kan, statis, terus kalau ngomong juga gak banyak fluktuasinya, gitu, gak yang, gitu, enggak, jadi diem-diem doang, nah kalau gue tuh lebih ke, yaitu tadi, gue pingin bringing along audience, ke tempat yang gue syutingin, ngasih tau dia, from A to Z, apa yang dia, mesti ketahui, so to say, ngasih banyak ilmu, in terms of, tempat yang lagi gue santronin, oh iya satu lagi, gue itu bukan tipe host yang suka sama beauty shot, misalnya kayak VJ gitu, nah dia tuh kan mesti mikirin kan, variasi gambar, kan kalau misalnya di Mustraf gak pake drone, karena untuk regulasi drone itu, susah banget kalau di luar negeri, kalau misalnya di Halif, oke ada drone gitu, ya beberapa detik bisa lah di cover sama drone, terus variasi gambarnya si hostnya sendiri, jadinya harus lebih banyak, gak cuma jalan-jalan doang, tapi mungkin ada beauty shotnya juga, nah, gue itu tipe orang yang sangat gak bisa beauty shot, kayak yang ke kamera, terus kayak yang, itu gue gak bisa sama sekali, karena gue geleh ngeliat diri gue sendiri, terus gue geleh kayak ngebayangin, oh my god, ini gue di kamera kayak gimana sih, ini senyum-senyum kayak orang gak jelas gitu, jadi gue suka bilang gitu sama VJ gue, bang, lo kalau nyuruh gue beauty shot, itu tandanya lo lagi ngerjain gue, kenapa gitu, gue gak bisa, gue gak suka, nah makanya gue prefer tuh, kalau misalnya si VJ pengen nambah-nambahin footage gitu, gue selalu kayak menawarkan, lo mau gue beauty siapa lagi, gue banyak nih yang bisa gue omongin disini, gue bisa tambahin bacotan gue gitu, biar nambah-nambah durasi gitu, intinya kalau dari kerja-kerja yang kayak gini, gue tuh gue jadi tau, gimana sulitnya di belakang layar untuk memproduksi sesuatu, jadi makin tau, gue udah tau kurang lebih, karena kebetulan gue nge-youtube kan, jadi tau gimana ribetnya, tau gimana kayak capeknya, dan belum lagi mesti rough cutnya, mesti ngedit segala macem gitu, brainstorming konten emang apa, disini gue makin appreciate lagi gitu loh, apalagi kalau liputan itu bener-bener liputan yang ada value-nya, gak cuma mikirin rating doang gitu, tandanya emang beneran dia niat banget, pingin memajukan per televisian Indonesia, oh iya, caranya mau jadi host gimana? Terakhir, mostly sih casting cuy, mostly casting, kalau gue tuh hoki aja, hoki karena midah, gue kayak forever grateful gitu lah, si midah itu mention-mension gue ke orang net, ke orang halif gitu, kalau enggak tuh gue gak akan bisa, nah jadi saran gue kalau ada kalian disini yang pingin, work on it aja sih, kayak belajar untuk gimana sih caranya ngomong di depan kamera, pelan-pelan, atau kalian bisa start from making your YouTube channel gitu, karena dari situ beneran kalian belajar gimana sih caranya storytelling, gimana sih caranya kalian bikin kerangka informasi di kepala kalian, terus gimana kalian konstruk kalimat yang efisien gitu, itu struggle gue, karena gue tuh kan kalau mikir tuh pake tiga bahasa ya, pake bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman, kalau gue lagi ngomong sama Paul, makanya gue kayak bisa freely ngomong gitu, karena whatever spraha atau whatever language yang gue pake, Paul tuh akan ngerti, tapi karena ini gue ke masyarakat Indonesia gitu, dan kalau di TV itu sebisa mungkin jangan pake campuran bahasa, jadi gue tuh harus kayak mikir beforehand dulu, ini bahasa Indonesia-nya apa ya, jadi gue suka nanya gitu sama reporter gue sama VJ gue, Bang, atau Mbak, ini bahasa Indonesia-nya apa ya? nulis juga bisa ngebantu banget, kayaknya itu aja sih yang pingin gue ceritakan, thank you for watching, dan semoga kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, kayaknya di tahun 2019 ini gue pingin ngajakin kalian buat subscribe channel gue, jangan lupa kasih like, jangan lupa kalau misalnya kalian masih dipertanyaan, leave your comment or questions down below, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dadah! selamat menikmati!